Selain Lomba Azan, pada Festival Adak Soleh untuk memberiakan Hari Jadi Republik Indonesia ke-79, sekaligus Hari Jadi Desa Wayau ke-24, turut digelar Lomba Tahfiz Tingkat Pelajar pada Jumat Malam 2 Agustus 2024. Bertempat di halaman kantor Desa Wayau kecamatan Tanjung, Lomba Tahfiz diikuti 19 peserta yang merupakan pelajar jenjang SD dan SMP. Sebanyak 15 peserta untuk jenjang SD dan 4 peserta untuk jenjang SMP. Satu persatu, peserta diuji hapalan surat Al-Quran oleh Dewan Juri. Kades Wayau, Mas Rani menuturkan, Lomba Tahfiz ini dilaksanakan dalam rangka mencetak sekaligus menjaring bibit-bibit berbakat Desa Wayau dalam hal menghafal Al-Quran. Kita juga sekaligus untuk rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Jadi Desa Wayau dan memberingati Hari Jadi HUT RI yang ke-79, kita sekaligus untuk melakukan penjaringan kepada warga kita tentang kegiatan keagamaan khususnya untuk ditahfiz. Terus lagi, kita itu menjaring kepada anak-anak usia dini. Sementara itu, Camat Tanjung, Wira Hadi Kusuma, mengapresiasi kegiatan positif yang dilaksanakan pemerintah Desa Wayau. Yang berharap hal ini dapat ditiru atau dilaksanakan oleh desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung. Festival Anak Soleh, ini adalah salah satu visi dan visi Kepertinta Balong yang memenikatkan untuk keagamisnya. Jadi untuk Kecamatan Tanjung, kami mudah-mudahan nantinya bisa diikuti oleh desa-desa lain. Wira Hadi Kusuma menambahkan, dengan adanya kegiatan festival anak soleh khususnya tahfiz di tingkat desa dan kelurahan ini tentunya dapat melahirkan bibit atau penerus untuk dapat diikutkan di ajang yang serupa, baik tingkat kabupaten atau provinsi. Di samping itu, ia juga akan berupaya memberikan fasilitasi dan peningkatan program keagamaan bagi desa dan kelurahan di Kecamatan Tanjung. Gezeli Rahman TV Tabalong melaporkan.